Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 5 April, mungkin akan banyak masalah yang hadir di tahun ini. Namun semangat dan kasih sayang dari orang-orang terdekat akan selalu menguatkanmu dan kamu pun berubah menjadi sosok yang tangguh. Berikut ramalan kesehatan Zodiac yang akan dibacakan. Ramalan Zodiac, besok, Jumat tanggal 5 April tahun 2019, Scorpio jangan sombong, kanser banyak cobaan. Cuaca sedang tak menentu, semoga harimu berjalan dengan lancar. Sebelum melanjutkan aktivitas sebaiknya cek dulu ramalan Zodiacmu untuk besok, Jumat tanggal 5 April tahun 2019. Besok, akan menjadi hari yang cukup melelahkan untuk sebagian Zodiac. Salah satunya dirasakan oleh kanser, akan ada banyak cobaan yang harus dihadapinya besok. Namun berbeda dengan Scorpio, mereka akan merasa jauh lebih berkecukupan dan makmur. Meski begitu, ini menjadi tantangan tersendiri untuk Scorpio agar tetap rendah hati dan tidak sombong. Berikut ini ramalan Zodiac besok, Jumat tanggal 5 April tahun 2019 yang telah dirangkum Zodiac ID dari Dharma Sensei pada Kamis tanggal 4 April tahun 2019. 1. Aris Cuaca yang tak menentu membuat kesehatan Aris kurang stabil. Salah satu yang akan dialami Aris besok yalah masalah kulit. Hal itu juga akan menjadi masalah untuk kamu yang sudah merencanakan kencan dengan gebetanmu. Usahakan untuk tetap bersikap tenang. Kesan pertama memang penting, namun menjadi diri sendiri tak kalah pentingnya. Gunakan waktu luang untuk beristirahat yang cukup. 2. Taurus Taurus harus mengatur waktu seefisien mungkin agar semua agendamu bisa terlaksana. Terlebih, lagi karena Taurus dikenal memiliki perasaan yang sangat emosional dan sensitif. Pertimbangkan sebaik mungkin saat kamu akan mengambil keputusan yang cukup besar. Hindari konflik di tempat kerja dengan siapapun. Cobalah untuk tetap fokus, dan kuasai pikiranmu dengan segala cara. 3. Gemini Besok akan jadi hari di mana kamu akan mengkonsentrasikan diri pada pekerjaanmu. Bahkan kamu akan mengusahakan untuk mendapatkan pemasukan tambahan dari berbagai peluang yang ada. Jika kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, peluang ini akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya kerjasama dengan kolega. 4. Cancer Cancer harus lebih waspada besok. Akan banyak tantangan dan cobaan dari orang-orang lain yang tidak, terduga, bagaimanapun. Jika kamu berhasil menyelamatkan diri dari gangguan kamu akan melaluinya dengan baik. Kunci untuk besok adalah mempercayai bahwa hidup akan mengajarkanmu pada pelajaran yang tak termilai harganya. 5. Leo Mungkin besok akan menjadi hari yang cukup membingungkan untuk Leo dalam hal pekerjaan. Leo akan bekerja semampu yang ia untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Semua kejadian yang terjadi besok akan membuat keraguan yang dialami Leo segera berakhir. 6. Virgo Besok akan menjadi hari yang penuh dengan manfaat dan progresif untuk Virgo. Virgo harus bersiap-siap untuk mendapatkan banyak undangan pertemuan dan kegiatan sosial yang kamu. Ikuti, usahakan untuk tetap tenang dan satai dalam menjalani hari-harimu. 7. Libra Besok akan sangat menantang untukmu, karena akan ada hal yang membuat Libra menjadi lebih mendalami keterampilan yang ia miliki. Di saat yang bersamaan, Libra akan mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi masa kini. Jika Libra ingin segera meraih kesuksesan sebaiknya kamu harus mulai mengesampingkan egomu. Karena hanya dengan begitu Libra akan terus, bergerak maju dan pantang mundur. 8. Scorpio Tak peduli seberapa sukses dan makmurnya Scorpio harus tetap bersikap rendah hati. Jangan terlalu sering membanggakan dan memamerkan kesuksesan dan kekayaan yang kamu miliki pada orang lain. Mereka mungkin, tak akan menyatakan keberatan dan ketidaknyamanan mereka, jadi sebaiknya kamu yang lebih peka terhadap keadaan. Si kau kasar dan terlalu percaya diri juga akan menjadi bumerang bagimu. Berhati-hatilah Scorpio. 9. Sagittarius Mulailah hari dengan semangat baru Sagittarius. Pertimbangkan baik-baik setiap penawaran yang datang padamu jika menurutmu akan menguntungkan. Kemampuan komunikasi yang kamu miliki akan mempermudahmu untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Dedikasi dan tekad yang dimiliki oleh Sagittarius akan berdampak baik terhadap pekerjaan dan tujuanmu. 10. Capricornus Jangan biarkan emosi memainkan peran jahat saat memutuskan masa depan. Cobalah untuk berpikir praktis, jika tidak harapan dan kenataanmu akan sulit untuk digapai. Besok, kamu akan-akan menyebarkan kebahagiaan dan memenangkan cinta semua dan semua. Setiap kali kamu bingung tentang jalan mana yang harus diambil, ikuti saran dari orang-orang berpengalaman di sekitarmu. 11. Aquarius Aquarius tak selalu, harus memasang wajah pemberani untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kamu boleh saja melampiaskan emosi dan perasaanmu di depan orang yang cintai asalkan situasi dan kondisinya memungkinkan. Hal itu akan membantumu keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Kehidupan pribadimu akan berjalan mulus selama kalian berdua, tidak mencoba untuk mendominasi yang lain. Sekian prediksi hari Jumat untuk Zodiac Anda, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga, video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan support juga saluran ini dengan follow twitter kami di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.